Ini dia 5 tips yang kamu perlu tau di Dragonair Silent God. Atribut hero itu nggak pengaruh sama status di battle. Atribut hero ini pengaruhnya ke conversation atau roll dice di map. Dan kalau misalkan kalian mau naikin statusnya, naikin sebisa mungkin per 2 poin. Karena dengan naikin 2 poin itu baru dapet tambahan plus 1 untuk setiap kocokan dadu. Kalian bisa cek elemental affinity biar kalian bisa nyusun tim untuk dapetin bonus dari 3 hero elemental affinity. Penting banget untuk ngejarin ini. Jadi ketika membuat tim, sebisa mungkin pilih yang heronya ada affinity-nya. Kalian juga bisa save equipment dengan masuk ke plan. Jadi kalian bisa save template-template equipment yang kalian mau. Jadi ketika kalian mau mindahin equipment ke karakter lainnya, bisa langsung otomatis pindahin semuanya. Nggak harus satu-satu. Jangan lupa untuk nandain NPC-NPC yang bisa kalian challenge yang kalian belum selesaiin. Kalian bisa masuk ke map, kasih tanda untuk pengingat bahwa disitu ada NPC yang bisa dilawan. Ataupun quest-quest lainnya yang kalian belum bisa selesaiin. Jangan lupa juga untuk cek selalu di event. Apakah ada event yang perlu kalian kerjain, seperti ini as challenger untuk main di PVP arena, ataupun hero training. Karena hadiahnya sangat membantu sekali untuk kemajuan akun kalian. Semoga membantu. Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.